Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Murniati Dari program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Palapan Nusantara Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Saya akan mempersentasikan Clipping yang sudah saya buat Dengan tema kurikulum 2013 Jadi sebelum kita memulai Mari kita sama-sama membuka Dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baiklah Apa itu kurikulum 2013? Pengertian kurikulum Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional Menyebutkan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana Dan pengaturan Mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran Serta cara yang digunakan sebagai Pedanggan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu Kurikulum sebagai kerangka kerja Yang berisi rencana dan implementasi Sebuah program untuk mengembangkan Semua aspek perkembangan anak Dalam menyiapkan anak mencapai Keberhasilan di sekolah Dan tahap selanjutnya Jadi itu adalah pengertian dari kurikulum Kemudian selanjutnya Apa tujuan dari kurikulum 2013 Pendidikan anak usia dini Jadi kurikulum 2013 Pendidikan anak usia dini Bertujuan untuk mendorong Perkembangan peserta didik Secara optimal Melalui pengalaman belajar Yang bermakna dan menyenangkan Sehingga anak mencapai Kompetensi sikap pengetahuan Dan keterampilan Yang mendukung keberhasilan Di sekolah dan pendidikan tahap selanjutnya Jadi itu adalah tujuan dari kurikulum 2013 Pendidikan anak usia dini Kurikulum 2013 PAUD Dikembangkan atas dasar Pengkajian langgasan Filosofis Sosiologis Teoritis Psikologis Pedagogis Dan juridis Yang jelas dan Belakar uji secara Empirik Selanjutnya Memahami Enam aspek perkembangan Memperhatikan Permendibut Nomor 137 Tahun 2004 Tentang standar FAUD Pasal 10 Maka enam aspek perkembangan Yang dimaksud adalah Yang pertama Nilai agama dan moral Yang meliputi Kemampuan mengenal Nilai agama yang dianut Mengerjakan ibadah Berperilaku jujur Penolong Sopan Hormat Sportif Menjaga kebersihan diri Dan lingkungan Mengetahui hari besar agama Menghormati Dan toleran Terhadap agama orang lain Jadi itu adalah Aspek perkembangan Yang pertama Yaitu nilai agama Dan moral Kemudian aspek perkembangan Yang kedua Yaitu fisik motorik Meliputi motorik kasal Motorik halus Kesehatan dan selamatan Perkembangan yang ketiga Yaitu kognitif Meliputi belajar Dan pemajahan masalah Kemudian berpikir logis Yang terakhir berpikir simbolik Aspek perkembangan yang keempat Bahasa Terdiri atas yang pertama Memahami bahasa secara reseptif Kedua Mengekspresikan bahasa Dan yang ketiga Keaksaraan Aspek perkembangan yang kelima Yaitu sosial emosional Meliputi kesadaran diri Rasa tanggung jawab Untuk diri dan orang lain Kemudian Perilaku prososial Perkembangan yang terakhir Yaitu seni Meliputi kemampuan Mengeksplorasi Dan mengekspresikan diri Berimajinasi dengan Gerakan musik Drama Dan beragam bidang seni lainnya Jadi keenam aspek Perkembangan dan penyebarannya tadi Menjadi Landasan dalam Menyelaraskan Kompetensi dan lama belajar Dalam memunculkan Muatan materi Yang sesuai dengan Kebutuhan dan karakteristik Anak usia dini Berdasarkan Kelompok usianya Selanjutnya Bagaimana memahami Kompetensi inti Kemampuan yang diharapkan Dicapai anak Setelah mengikuti Proses pembelajaran Yang dirancang melalui Program kurikulum Disebut kompetensi Dalam kurikulum PAUD Mengacu pada Yang enam aspek tadi Enam aspek perkembangan Anak tadi Yang telah ditetapkan Di standar Kompetensi inti PAUD Merupakan Kemampuan pencapaian Standar Pencapaian perkembangan Anak Pada akhir layanan PAUD Di usia enam tahun Kompetensi ini Yang disekat menjadi KAI Oke selanjutnya Pembahasan yang terakhir Yaitu Bagaimana memahami Muatan kurikulum Jadi Muatan kurikulum Berisi program-program Pengembangan Yang terdiri atas Satu Program pengembangan Nilai agama dan moral Dua Program pengembangan Fisik motorik Tiga program pengembangan Kognitif Kemudian Keempat Program pengembangan Bahasa Kelima Program pengembangan Sosial emosional Dan yang terakhir Yaitu Program pengembangan Seni Program pengembangan Dimaksud adalah Suasana belajar Untuk Berkembangnya Pematangan berpikir Kemudian Kinestetik Bahasa Sosial emosional Dan Terakhir yaitu Bahasa Melalui Kegiatan bermain Suasana belajar Diartikan Segala sesuatu Yang dapat Mendorong Minat anak Untuk belajar Jadi Sekian Dari persentase Saya Tentang kurikulum 2013 Kurang dalam Lebihnya Mohon di maafkan Sekian dari Saya Wabillahi Taufiq Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati